Intro Dari surat rahim dan rasil visual untuk Islam yang satu Ihwan Afat yang di dalam hati Allah SWT Terima kasih masih bersama kami dalam acara bincang inspiratif bersama tokoh kita Yaitu Bapak Ihsanudin Nursi Bapak Ihsanudin dapat belar doktor di mana Pak? Di UNER Saya doktor ilmu ekonomi saya di UNER S2 saya di VCPUI Kan hukum ya? S1 S1 hukum S1 hukum dan itu pun hukumnya tata negara Tapi tata negara yang saya persoalkan tata negara dalam perspektif semantik Jadi rumusan-rumusan hukum itu yang ada dalam ketata negaraan Misalnya tentang masa jabatan presiden yang diterjemahkan macam-macam Begitu juga tentang kedaulatan Lalu tentang MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Utusan daerah, utusan golongan Lalu diubah menjadi MPR terdiri atas utusan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan daerah Ini semantiknya dibongkar Ini ketemunya bongkar sistem Pasal mengenai presiden? Oh iya Saya pasal presiden Justru sih yang semantiknya saya bongkar adalah pasal mengenai presiden Yang Pak Isanuddin kritisi ketika pasal presiden di tahun 2014 Waktu itu ingin dirubah masalah keturunan agama apa semua Yang paling dikhawatirkan itu apa sih sebenarnya dari pasal ini? Saya baru kemarin bicara di hadapan ratusan raja dan sultan saya Indonesia Baru kemarin Saya memasalahkan pasal 1 ayat 2 Hasil yang menemani pasal 2 ayat 1 Dan pasal 6 A Pasal terutama pasal calon presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia Kata-kata aslinya dibuat Cuma kelahiran Indonesia Lalu kemudian disebut calon presiden dan wakil presiden Diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik Nah ketika direlasikan dengan amandemen pasal 1 ayat 2 Bahwa kedalatan rakyat dilaksanakan oleh MPR dan dilaksanakan murut undang-undang Itu pasal 1 ayat 2-nya Dan pasal 2 ayat 1-nya menyatakan MPR terdiri atas Dewan Perbahagiaan Rakyat Melayu Daerah Maka kelihatan ada kebingungan di situ Kebingungan yang pertama adalah Kalau pakai bahasa Bagaimana objek dijalankan dengan objek Subjeknya kemana dong? Itu pasal 1 ayat 2 Dari struktur bahasa dia tidak lengkap Tidak SPOK Tidak subjek, predikat, objek keterangan Objek dengan objek Kedualatan rakyat itu objek Undang-undang dasar itu objek Nah itu makin kelihatan ketika masuk perubahan dari sisi multikameral ke bicameral Dan mungkin jelas ketika masuk ke pasal 6-nya Tentang peranan partai-partai dalam mengusulkan capres dan jawabres Apa artinya? Artinya amendement Undang-undang dasar 45 menjadi undang-undang dasar 2002 itu Telah menempatkan partai politik sebagai pemegang saham PT pemerintahan Satu-satunya pemegang saham adalah partai politik Itu pakai konsep amendement Kalau pakai konsep lama Konsep undang-undang dasar 45 yang asli Pemegang sahamnya tiga Putusan daerah Putusan golongan Dan Yang namanya Partai politik Lewat Jangan memperlalkan rakyat Kalau pakai sekarang kan cuma partai Partai adalah satu-satunya Seperti pemegang saham PT pemerintahan Apa dampaknya? Partai yang kemudian tidak jelas sumber keuangannya Berkolaborasi dengan pasal 3-3 yang sudah Diacak-acak lewat ayat 4 Ketemu Dalam analisis saya demokrasi korporasi Nah ke dalam demokrasi korporasi Buku saya menyebut bagaimana struktur Social distrust, social disorder, social disobedience itu Dimulai dengan nomor piro wani piro Dalam pemilihan umum Nah ketemulah kardus yang isinya 8 miliar itu contohnya Itu bukti bahwa yang namanya Hard cut, kedaulatan rakyat itu isinya cuma sekitar 20 ribu, 50 ribu Top 100 ribu Anda bayangkan untuk bermain seperti itu orang butuh duit 8 miliar Misalnya Dan kemudian nanti bagaimana baliknya Lalu berikutnya Anda mesti menghitung bagaimana pertarungan di Capres Berapa uang yang diperlukan untuk kampanye? Berapa banyak negara membutuhkan untuk itu? Misalnya Katakan Saya menghitung biaya pilpres sekarang gitu misalnya Saya hitung luar biasa dia kena 4 triliun lebih per tahun Dalam satu tahun dikenanya 48 sekian triliun, 49 triliun posisinya ya Jumlah yang diperlukan untuk pesta politik 2019 itu posisinya Sehingga saya menghitung juga per hari keluarkan tidak kurang dari 1,3 miliar Pertanyaan besarnya Anda keluarkan biaya berkampanye, berpolitik, berpemilu 1,3 miliar per hari Hasilnya menjadi ternyata Harkat martabat kita tidak lebih baik Ada yang salah dong berarti dengan sistem sosial politik kita Di tengah namanya dikeluarkan biaya ekonomik Kan mestinya begini Kalau kita keluarkan biaya Kita kan mesti dapat manfaat Ada cost, ada gain istilahnya Ada biaya, ada manfaat, ada peralahan yang kita dapat Peralahan apa yang Anda dapat dalam kehidupan Jangan bilang kita sudah punya anggota dewan baru Kita punya Jangan bilang begitu Tapi The essence of life Konten dari kehidupan itu gitu Isi dari kehidupan Jiwa dari kehidupan Apakah kehidupan kita makin baik? Apakah social trust kita? Kepercayaan sosial kita? Dalam bahasa seder Apakah silaturahim kita makin baik? Gitu menghukumnya Tapi kalau berlain ke demokrasi korporasi Berarti demokrasi di Indonesia itu mahal Mahal Mahalnya bukan cuma sekedar dari uang yang diambil dari APBN Tapi juga diambil dari korporasi swasta Untuk membiayai itu Akibatnya rakyat menjadi korban Mustahil dong manipulitik hilang Kalau memang pakai sistem sekarang Pakai dalam analisis buku saya Tidak mungkin Tidak mungkin Anda menghilangkan manipulitik Gitu posisinya Nah Saya menyebut disini Bagaimana relasi itu Mengelahirkan apa yang disebut dengan False authority Dalam perspektif legislatif Maupun perspektif eksekutif Yang lahirnya adalah false authority Apa itu? Autoritas semua Apa itu otoritas semua? Berbagai kebijakan muncul Tapi sesungguhnya tidak dalam rangah Mengatasi harkat martabat rakyat Nah terbukti sekarang Setelah informasi muncul istilah Bangsa Indon misalnya Terbukti bahwa ternyata kita bangga Menjadi tenaga kerja tidak terampil Di berbagai negara misalnya Itu kan ada yang salah disitu Posisinya gitu loh Ada yang salah dalam pikiran-pikiran kayak gitu Dan false authority tadi Itu hasil dari Demokrasi tadi Demokrasi Sisimnya kayak gitu tadi Amanemennya berawal Iya Awalnya dari situ Nah ketika Anda tanya tentang begitu Itu saya sebenarnya ngebongkornya Dalam pendekatan semantik Kemudian diikuti dengan sistem Gitu ceritanya Nah itu membuat saya tertarik Masuk ke wilayah ekonomi Maka S2 saya bicara Walaupun saya ada di Sisip Tapi saya bicara kebijakan monitor Pendekatannya tentang Penjaminan simpanan Lalu Dalam penjaminan simpanan itu Ternyata saya dapetin sesuatu Tiap krisis ekonomi kapitalis Minta tolongnya sama rakyat Apakah itu di barat Apakah di Indonesia Contoh di Indonesia adalah Betapa rakyat membiayai Para konglemerat sebesar Kalau pakai rekapitalisasi perbankan 432 triliun Sehingga total biaya Pemulihan perbankan 670 triliun Dan kemudian rakyat tetap Mengeluarkan biaya per tahun 60 sampai dengan 70 triliun Lewat APBN Yang nikmati siapa? Konglemerat Jadi ada Ada sebuah sisi Itu yang saya sebut sebagai Setiap ada masalah Diambilnya Dari masyarakat Dipakai untuk menolong konglemerat Nah itu pernah merisaukan Obama Ketika Ketika dia jadi presiden Iya posisinya Ketika dia jadi presiden Di 2008 ke 2009 Di posisi 2008 itu Ketika terjadi pergesaran Jatuh kebus ke Obama Obama Kongres menyentuh Dewey Bell out 700 miliar Yang dibagi dua Di era Jatuh kebus 350 miliar Di era Obama Tapi di era Obama bertanya Ini apa sebabnya? Sampai kayak gini Mereka bikin penelitian Namanya Financial Crisis Inquiry Commission Komisi penyelidik Krisis keuangan Hasilnya Buku setebal 400 Setebal ini 400 sekian ahlaman Tapi saya dapetin kata kunci Mereka menyebut sebagai Moral Hazard Padahal itu dibiayai oleh Rakyat Amerika Untuk membiayai konglemerat Untuk biarkan orang kaya Misalnya Nah nanti ada kejadian lebih lanjut Yang membuktikan bahwa Ternyata orang kaya Mungkin kaya posisinya Makanya kemudian keluar istilah Polarisasi sosial Ketika didapas 2017 Sebagai produk kegagalan Kebijakan mereka Jadi panjang nih Kalau cerita mikirnya Kayak gitu Nah ini gak bisa dilihat Hanya dalam kerangka Waktu pendek Anda harus ngeliat dalam Sebuah rentang waktu panjang Analisis Namanya Time Series Analysis Analisa waktu yang tenang panjang Anda bisa ngeliat jadinya Oh Satu generasi Hasilnya begini Gitu ngeliatnya Nah Di Amerika kelihatan Sesungguhnya Misalnya Katakan terakhir Ketika Trump Disebut sebagai Satu-satunya presiden Yang berhasil menurunkan Angka pengangguran Dalam 50 tahun terakhir Tepatnya 49 tahun terakhir Kenapa? Karena Trump melakukan Inward looking Melihat kebijakan ke dalam Membela bangsanya Dari serangan Cina Misalnya posisinya Tapi dimulai dengan Kebijakan sekubungan nol Gitu Posisinya Sampai kaya gitu contohnya Nah Sama seperti Indonesia Bisa kita lihat Kenapa Indonesia Makin terpuruk Dalam katakan Dalam 50 tahun terakhir Yang dalam buku saya Saya sebut Kerjanya tantuk Siapa sih? Kalau kaya gini Gitu loh Ceritanya nih Dimana ternyata Defisit Neraca berjalan Kita gede Posisinya Utang kita Makin gede Posisinya Lalu berikutnya Kita bilang Ini sesungguhnya Sumber daya kita Diambil oleh orang Produksi kita Diambil oleh orang Kita jadi pasar Dan kita bangga Dalam posisi kita Sebagai pasar Padahal kita Dalam cerita saya Terhadap Dalam analisis kemarin Di hadapan para raja Dan sultan se-Indonesia Mereka sadar Bahwa bangsa Indonesia Sudah menjadi bangsa kuli Bangsa kuli Bangsa-bangsa Bagaimana? Soalnya kan BI Di akhir 2018 Mengatakan bahwa DPC terasa berjalan Di tahun ini Tidak dikhawatirkan Jangan dikhawatirkan Dan kalimat Tidak dikhawatirkan Itu kemarin Diterusin lagi Bahwa Ngutang itu Tidak masalah Padahal dalam kajian saya Investasi asing Ngutang itu Itu invasi Jadi dalam pendekatan Ekonomi politik Ternyata ngutang Utang itu Dan investasi asing Itu invasi Kenapa sampai Saya berani ngomong Kayak gitu Saya punya Saya punya buktinya Saya punya berbagai Perjanjian utang Luar negeri Yang statusnya invasi Saya bisa sebut Pasti ada yang bilang Oh Pak Ishanu ini kan berlebihan Pasti ada yang bilang gitu ya Oh silahkan Anda boleh bilang Saya berlebihan Tapi saya bisa tunjukkan Pada Anda Perjanjian-perjanjian Utang luar negeri Dimana saja Yang sifatnya invasi Dan ini bukan Bukan dirasil Saya bicara Saya bicara di forum-forum Resmi pemerintahan Dengan menyebut Nama-nama Siapa tokohnya Ada di situ Ada di situ posisinya Bahkan saya berani Datangin BPK Untuk menunjuk Apakah BPK Pernah melakukan audit Atas syarat-syarat Yang mengikat Pada utang luar negeri Ketika BPK Melakukan audit Atas kovernan Atas syarat Pemerintahan berikat Itu posisinya Saya juga pernah minta Komisi Sebelas Melakukan audit Atau Komisi Satu Di DPR Ada tiga institusi Komisi Satu Komisi Sebelas Dan BPK Apa poinnya Kalau sebuah masalah Dianggap tidak masalah Anda tersesat gak Terjerumus Nah itu Karena kita menarik Relasi ekonomi politik Jadi kita tidak bicara Melulu ekonomi Segera daripada Hukum penawaran Permintaan Tapi kita lihat Bagaimana dia Punya relasi Kekuasaan Di dalamnya Itu namanya ekonomi politik Jadi dalam Penawaran permintaan Itu ada relasi Kekuasaan Satu sama lain Apakah persoalannya Kekuasaan itu Simang atau tidak simang Itu nomor dua Posisinya Tapi saya ingin mengatakan Dalam buku saya Selama Anda masih Mau melakukan model begitu Ya Anda tidak keluar Dari jalan sesat Istilah saya Maka muncullah Sebuah situasi Yang saya anggap Sebagai keterbelahan Nah sebenarnya Latar belakangnya begini Latar belakangnya Kekuatan Yahudi Dan Christianity Untuk mengambil musuhnya Untuk menempatkan musuhnya Dalam hal ini Islam Saya sampaikan itu Di sebuah masjid Untuk saya ingatkan Ke sejumlah Teman-teman ulama Dan Kemudian Di Beberapa tempat Saya menyebut Judeo Christianity Akan menggunakan Pola lama Menyusup ke dalam Memecah belah Dan adu domba Dan terjana terjadi Anda bayangkan Di 2016 Kayak gitu Saya sudah mengingatkan Situasinya akan begini Posisinya Anda tinggal buka YouTube Kok Iksanir dinulsi Ngomongnya sejak kapan Itu dari 2016 Itu kelihatan Bahkan artikel saya Di sini juga kelihatan Saya buktikan tanggalnya Posisinya Nah yang saya mau bilang adalah Pernyataan Trump Judeo Christianity Pada Pada posisi Dia baru berkuasa Itu Kemudian ternyata Memicu Apa yang disebut dengan White Nasionalis Supremasi Supremasi Nasionalis Kulikus Ini merisaukan Bahaya Bagi Amerika yang cerita Tentang HAM Ini merisaukan Maka muncullah Pendapat Obama Di Illinois University I'm ready to be National Bridge Saya bersedia Menjadi jembatan Nasional Dari bangsa Yang berpotensi Terbalah Gitu Kata Obama Jadi Demokrat Melihat perlaku Trump Dari Republik Ternyata Membelah Nah Demikor Dengan Lewat Obama Menyatakan Gue siap dah Jadi jembatan Supaya kita gak ribut Tapi ternyata Yang terjadi Tetap White Nasionalis Supremasi Itu muncul Maka muncul Istilah yang disebut Dengan NKK New Klug Klug Klaim Nah itu Kajian di Indonesia Sangat minim Tapi Di luar sana Itu rame Sampai akhirnya Uni Europa Menolak White Nasionalis Supremasi Itu Uni Europa Menolak Karena Dianggap Itu tidak fair Posisinya Bahkan Perancis Melihat sikat Jerman Melihat sikat Inggris Atas gerakan Trump Yang seperti itu Tolak Maka Anda bisa lihat Apalagi Jerman Mereka punya Kehawatiran Historis Iya Di situ Di balik pertanyaan Itu saya ngerti Anda Yang ingin saya Sampaikan adalah Dalam format Seperti itu Oh iya Ternyata Cerita tentang Jatuhnya Tembok Berlin Bersatunya Berlin Barat Berlin Timur Jatuhnya Rusia Jatuhnya Ceko Berantakannya Polandia Yang kemudian Mereka menyatakan Sebagai unggulnya Peradaban Barat Yang ternyata Pada 2004 Malah terbukti Tidak bisa Unipolar Tapi tetap Multipolar Itu Menimbulkan Satu tema besar Tema besarnya Apa? Isu tentang The end of Ideology Isu tentang Berakhirnya Sebuah ideologi Itu cuma Sekedar Kampanye Bahwa Peradaban Barat West Civilization Sebagai unggul Itu menjadi Isapan jempol Karena justru Pada Dara merentang Waktu 2000 Sampai dengan 2004 Dunia Barat Melihat Bahwa kebijakan Yang dimunculkan oleh Jatuh Kebus Memunculkan Perlawanan Dari musuh-musuh Potensial Amerika Itu kajiannya Kajiannya Media-media Bergensi di Amerika Sehingga Begitu ditempatkan Rudal di Polandia Oleh Rusia Mereka melihat Pertarungannya menjadi Lebih kencang Apalagi Terus mereka Mencabut kesepakatan Soal nuklir Yang berusaha ini Ceritanya Jadi dalam Cerita ringkatnya Kalau kita melihat ini Saya menyebut Ke beberapa Teman Karena November kemarin Peringatan Satu abad Perang dunia pertama Saya menyebutnya Begini Tidak ada perang Di dunia Yang tidak berhubungan Dengan ekonomi Tidak ada Semuanya berhubungan Semuanya berhubungan Dengan ekonomi Posisinya Perubutan sumber daya Perubutan pasar Perubutan produksi Sama posisinya Indonesia diperubutkan Pasarnya 265 juta Indonesia diperubutkan Sumber dayanya Luar biasa Posisinya Kaya luar biasa Sumber dayanya Indonesia diperubutkan Produksinya Nah karena diperubutkan Itu kemudian Kita menyerahkan Perubutan itu ke mereka Maka kita menjadi Kuli bangsa-bangsa Jadi logikanya Sederhana di belakang itu Di dalam struktur itu Nah ini sedang Berkecamuk Dalam pertanyaan Anda tadi Ketika Anda bertanya Dengan latar belakang saya itu Dalam pendekatan Apa yang saya sebut Sebagai Neocortex War Dan Proxy War Nah buku saya juga menyebut itu Proxy War Jadi mereka Mereka ngebangun Benteng pertahanan Di tempat lawan Jadi musuh Ngebangun benteng pertahanan Di tempat lawan Musuh melakukan Bangunan kekuatan Di tempat lawan Lalu musuh Kemudian Tidak memerlukan Tidak memerlukan pasukan Karena pasukannya Sudah mereka tempatkan Di sana Lewat kaki tangan Sampai kaya gitu Itu di Neocortex War Itu di kerangka Berpikir buku saya Juga saya sebut cerita Begitu Berarti Nyambung juga ke Perang Asimetris Iya Perang Asimetris Karena Kalau istilah saya Symbolic Torture Nah salah satu pengertian Symbolic Torture tadi Perang Asimetris Dan Hawks Karena tebar isunya Iya Senjata pertama Perang Asimetris itu Tebar isu Iya Tebar isu Dan tebar isu yang menyesatkan Dan itu ada di Apa yang Cortex Neocortex War Iya Dan itu masuk ke semua hal ini Masuk ke sistem sosial Masuk ke sistem politik Masuk ke sistem ekonomi Masuk ke sistem pertahanan Masuk ke sistem hukum Dan akhirnya Nilai-nilai perjuangan bangsa Semangat kejuangan bangsa Itu bersifat Penjungkir balikan Tanpa kita sadari bahwa Kita menjungkir balikan Nah Itu yang saya sebut sebagai tadi Anda tersesat jadinya Dan berarti Anda ikut masuk ke dalam Suasana FUKA Itu yang saya sebut Dalam Ceramah saya di puluhan Universitas Bercerita tentang Ternyata Indonesia menikmati Masuk ke suasana FUKA Hanya beberapa Perguruan tinggi Yang sadar bagaimana Menghadapi FUKA Volatile, Ancertasis, Kompleks, dan Ambigu Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat Supaya kita tidak stagnan Hanya beberapa universitas Itu kalimat ini juga Kalau mau kita buka ya Artinya begini Karena kita sudah terhegemoni secara pendidikan Kita misalnya Mesti pakai Situs tertentu Untuk pakai jurnal-jurnal ilmiah kita Nah Ternyata dibuktikan Itu hegemoni akademik Jadi Saya ingin mengatakan begini Secara totalitas Kita mesti memperbaiki Berbagai macam hal Secara mendasar Secara fundamental Nah itu yang membuat Saya beruntung Saya merasa beruntung Saya punya pendidikan Tidak satu line Tidak satu garis Saya bisa paham hukum Saya bisa paham ekonomi Politik Saya bisa paham Ilmu ekonominya Saya bisa paham Dalam kerangka berpikir struktural Teknikal Saya bisa kerangka berpikir struktural Eksak Saya juga bisa paham Dalam struktural Ilmu sosial Itu bisa diambil posisinya Sehingga akibatnya apa Kita tidak Terperangkap Kedalam cara-cara berpikir parsial Ya Alhamdulillah Ini pemikirannya bisa dibagi Ke iwanan lawan Bisa dibagi kita semua Karena ini jadi tanda Sebenarnya warning ya Ini sudut-sudut Ketika Dalam kesesatan itu Kok gak ada yang Gak ada yang Apa ya Ngasih arah gitu Eh kesini Jangan kesitu terus gitu Nah kita sebagai media Sebenarnya media yang harus Menentukan arah gitu Media yang menjadi media pengingat gitu Hei masyarakat Hei rakyat Ingat gitu Nah media yang saya punya Sebenarnya selain media formal Saya juga menjadi dosen Bagi sekolah-sekolah Yang akan menempatkan Beberapa karirnya Sebagai pemimpin Misalnya sekolah pimpinan apa gitu Sekolah pimpinan petinggi Dimana gitu Kebetulan dosennya saya Dan itu saya lakukan Sejak 2002 Itu posisinya Nah dari sana Sebenarnya saya sudah berbagi Tentang pentingnya Melihat situasi Secara struktural Jangan melihatnya secara Parsial Misalnya ketika Defisit transaksi berjalan Mencapai 3% Terhadap PDB Misalnya Atau kita lihat Yang disebut dengan Twin defisit ya APBNnya tetap defisit Misalnya 2019 saja Defisitnya sudah kayak gitu Di Januari, Februari Tapi terus Dia ambil utangnya Lebih gede daripada defisitnya Mengundang pertanyaan Nah ini gak bisa dilihat Cuma sekedar pada Defisit angkanya Tapi something beyond Defisitnya itu Sesuatu dibalik defisitnya Harus diambil Maknanya ini kemana nih Larinya ke epah gitu ceritanya Nah peringatan saya Yang saya lakukan Sejak 2002 Hingga Hingga sekarang ini Itu memang menjadi Pembelajaran mengasihkan Bagi mereka Karena Dianggap saya Keluar dari Arus utama yang muncul Dalam pembelajaran itu Gitu posisinya Nah tetapi kemudian Yang saya rasakan adalah Dia cuma sekedar Menumbuhkan kesadaran Tapi tidak menumbuhkan Ajakan untuk bertindak Sehingga orang cuma sekedar Sadar aja Oh iya ya Kita sudah menggadaikan Kedua lawatan misalnya Misalnya tentang kesadaran Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 misalnya Saya sudah teriak-teriak Sejak 2002 Saya sudah teriak Dalam buku saya Saya sebut Bagaimana Di 2004 itu Saya membuktikan Reformasi Membuahkan krisis konstitusi Reformasi Membuahkan krisis konstitusi Dan itu Saya tabrak-tabrakin Ketentuan-ketentuan Tadi Dengan pendekatan Dengan pendekatan Penerjemahan Interpretasi Ayat ke ayat Dengan pendekatan semantik Pendekatan sistem Maka ternyata Reformasi berubah Krisis konstitusi Jadi seperti sekarang Gitu loh Nah ketika Krisis itu Seengkat ke dalam Sisi ekonomi Kelihatan Bahwa Indonesia Mengikuti jejak langkah Yang salah Gitu Ngelihatnya Jejak langkah yang salah Tersesat gitu ya Ya Iwan Awad Yang dirahmati Allah SWT Saat ini Anda sedang Mendengarkan Acara Bincang Inspiratif Bersama Bapak Ihsan Diliursi Salah satu Narasumber kita Di topik berita Dan saat ini Kita hadirkan Di acara Bincang Inspiratif Pengangkat Topik mengenai Kemana Arah bangsa Indonesia Dan juga tadi Membuka beberapa Isi pemikiran beliau Dari buku terbarunya Yaitu Bangsa Terbelah Nah bukanya seperti ini Jadi kalau di tayangan Youtube Biasanya kelihatan gitu ya Tau Covernya Merah gitu ya Bangsa Bangsa Terbelah Nah Pak Ihsan Udin Tadi di awal Lalu juga di sesi kedua Dari pembinaan-pembinaan kita Saya Kalau tadi secara struktur Tadi sudah dibuka Kondisi dunia Juga kondisi Indonesia Dari Sisi ekonominya Saya melihat Sekarang gitu ya Setelah krisis Ataupun setelah Dinamika semua ekonomi Itu terjadi Banyak kapitalis baru Yang tumbuh Super duper cepat Bisa dikatakan Begitu juga gitu ya Ya kita sebut saja Seperti Microsoft Amazon Tesla Dan lain-lain Kapitalis kolosal Ada orang menyebut Bahwa konsep ekonomi Terus-menerus berubahnya Kok selalu Ujungnya itu kapitalis Posisi ekonomi Islam Itu dimana Lihat dulu latar belakang Bagaimana kemunculan Bill Gates Mark Zuckerberg Step Jobs Gitu kosisinya Peter Thiel Misalnya From Hero From Zero To Hero Misalnya Bagaimana perubahan Yang bersifat Horizontal Lalu bagaimana perubahan Yang bersifat vertikal Lalu bagaimana Kita melihat Tadi Revolusi Jalur distribusi Berdasarkan IT Revolusi Jalur produksi Karena menggunakan robot Revolusi Mobilisasi Karena Dia menggunakan elektrik Revolusi hybrid Antara kekuatan Energi fosil Dengan energi listrik Misalnya Itu seperti Tesla Itu kan semuanya elektrik Penuh Tapi di Cina Itu akan lanjutkan Itu disebabkan tadi Orang terperangah Pada gerak kuantum Gerak percepatan berlipat Lompatan Kecepatan berlipat Karena revolusi teknologi Kalau pakai cerita ini Cerita Isra Merat Subahana Laji Di Abdi Isra Merat Itu kan kuantum Dan itu mengejutkan Posisinya Nah sekarang diwujudkan Lewat artificial intelligence Maka Karena yang muncul adalah Percepatan Efisiensi Percepatan Pada jalur distribusi Produksi Dan monitoring Pada sumber daya Gitu posisinya Hasilnya adalah Pergeseran Komoditas Unggulan dunia Dari Yang tadinya Minyak Ke IT Anda kalau bekerja di perusahaan minyak Pasti Anda Perlunya gaji gede Tapi sejak Yang namanya Kemunculan Steve Job Gitu ya Dan Steve Job kemudian Menyebut Aku tidur di tempat tidur Paling mewah Tapi ternyata Tidak memberi arti Apa-apa Gitu Nah itu menunjuk bahwa Sesungguhnya Yang kaya raya Bukan lagi orang-orang di Oil man Tapi orang-orang di IT man Posisinya Begitu juga ketika Mazu Gebe Kaya raya Posisinya Orang bisa melihat Terjadi pergeseran Peran komoditas Tadi karena Orang tergiur dengan kecepatan Orang tergiur dengan informasi Terbukti bahwa Orang yang menguasai informasi adalah Orang yang banyak tahu Dan orang mengerti bagaimana Gitu Maka orang menjual informasi Tentang jalan Orang menjual informasi Tentang peta Orang menjual informasi Tentang macam-macam Orang jual This is a big data business Tadi sudah saya sebut Sekarang bahkan Asal Anda tahu Big data business itu Menyangkut juga Big data business Tentang orang per orang Untuk fokus pada Segmentasi marketing Dahsyatnya Jadi Angga Ateb Atau siapa lagi Itu menjadi data penting Untuk sebuah produk Karena Oh keangga Yang layak saya pasarkan Ini dengan kualitas Kayak gini Posisi begini Jadi pendekatan Betul-betul sudah Personifikasi Tadi kan sudah saya sebut Digitalisasi Posisinya Akumentasi Dan personifikasi Artifisialnya itu sampai Kayak gitu Dalam bahasa yang sederhana Selain Kecepatan yang kuantum Yang berlompat Melompat Tadi gitu ya Dia juga mempertajam Sasaran Jadi Dia mempertajam Sasaran Dan karenanya Karena dia menggunakan Alat Dia akhirnya juga Suka tidak suka Menjamin kejujuran Kalau Anda bilang 15 menit Tapi kemudian Anda Tidak bisa jelus menit Maka Anda ngebohong Dari konstruksi Seperti itu Jarak bukan lagi masalah Tapi masalah adalah Waktu Ketemu lagi tuh Israel Waktu yang jadi penting Orang gak bicara jarak Cerang Posisinya Demikian cepat Sama seperti misalnya Kalau hari ini Saat ini kita buka Misalnya Apa yang sedang terjadi Di Cina Bagaimana Cina Sudah menggeser Industri mobilnya 35% Menggunakan Katakan Metanol 65% 35% Menggunakan Elektrik Dan kemudian 65% Hybrid Antara metanol Sama listrik Misalnya Dan ternyata mereka sukses Dan mereka Dengan bangga menyebut Kami lebih dulu Tapi pada saat-saat Cina juga Sedang menyatakan Pada dunia Dengan keberhasilan mereka Tandang pendaratan Di bulan terjauh Pada saat-saat Cina juga bilang Ke dunia Kami sudah melakukan Rekayasa kemanusiaan Dan perrekayasa Human engineering Tadi berdasarkan Cloning-cloning Cell Mereka juga bilang Kami sudah berhasil Meng-cloning monyet Jadi itu bisa kita dapat Sesaat Cepat Atau kita pergi sekarang Ke Inggris Misalnya Kita tahu sekarang Teresnya May Dalam posisi Siap mundur Kalau kalah dalam Contohnya begitu Atau kita pergi ke Trump Yang sedang mempersiapkan Masuk dalam pilihan Karena Ternyata 200 miliar Tentrasis dengan Cina Dia tuna-tuna Misalnya gitu Contohnya Artinya Tidak ada lagi Jarak Jarak itu tidak masalah Yang ada waktu Posisinya Walaupun Statusnya Maya Kan tidak real Statusnya Maya Virtual Jadi Capital on the finger Kalau pakai modal Namanya capital on the finger Karena Anda bisa Menyatakan Untuk menginvest Atau tidak menginvest Cuma dengan jari Capital on the finger Posisinya Atau Anda cuma dengan Istilah mata Karena cornea Yang menentukan Kedipin Tidak kedipin Sampai kayak gitu Posisinya Karena Ini Mereka pakai Sensor retina Bukan finger Posisinya Nah Begitu juga Pergeseran pada Industri keuangan Jadi Saya tadi bicara Industri otomotif Di industri keuangan Sama Industri otomotif Mengakibatkan Sejumlah pekerjaan hilang Sementara Di industri keuangan Layanan lain Bersifat Formal Habis Maka banyak Kemudian Terjadi PHK Begitu juga Di kesehatan Yang disebut dengan Smart hospital Saya bicara Empat minggu lalu Bagaimana Smart hospital Yang bertalian Dengan yang namanya Sariah hospital Misalnya Di satu tempat Misalnya Dan itu Di pulau Jawa Sudah berkembang Bagaimana Sariah hospital Berkaitan dengan Smart hospital Bertalian posisinya Semuanya Karena posisinya Efisien Dan lebih cepat Dan orang Lebih tahu Lebih jujur Posisinya Ada jaminan Kepastian Di posisinya Misalnya Kalau Anda beli Barang E-commerce Kan Anda Punya jaminan Ada kepastian Yang berapa Bakal diterima Dikasih tahu Posisinya Nah Dia efisien Dia cepat Dia jujur Dan dia juga Diberikan jaminan Keamanan Tesla Misalnya Dia sudah menutup Sistem dealernya Tapi Dia sudah menjual Sistem online Dan dalam Sistem online Penjualannya itu Tesla menyatakan Uji coba 30 hari Kalau rusak Balikin Tidak perlu gaya Dan tadi Pasiritasnya online Iya Anda bayangkan Jual mobil mewah Elektrik Dengan online Dan diberikan jaminan Kalau dalam 30 hari Anda sesuatu Komplen Silahkan kembalikan Tukar yang baru Dahsyat 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 Artinya Andal dia Efisien Cepat Aman Dan andal Posisinya Nah itu karena Teknologi Mereka yang berkreasi Mengembangkan itu Tentu mendapatkan Kenikmatan Yaitulah Bill Gates Lihat Microsoftnya Atau Masuk Gobek Atau kemudian Setiap job Yang mengatasi Apple Dari posisi yang Gede Kayak gitu Akhirnya cuma tinggal Kecil Posisinya Atau kita ambil Misalnya Katakan Jack Ma Jack Ma Cina ada lagi Yang namanya Keluarganya Meng Hui Dengan 5G Posisinya Nah dari sana Kelihatan Pertarungan besarnya Seperti yang disebut Dengan Martin Feldstein Seorang ekonom Dari Harvard Tapi juga Anggota Illuminati Bahwa yang terjadi Memang adalah Soal perang Hak cipta intelektual Cina dianggap Sebagai pencuri Hak cipta intelektual Oleh Martin Feldstein Seorang ekonom Dari Harvard Tadi Seperti saya bilang Tapi juga Anggota Illuminati Nah dari sana Kelihatan lagi Gambaran yang paling nyata Orang mungkin Menguasai teknologi IT Orang ada Menguasai masa depan Mereka bilang Nah Untuk mobil-mobil Kembali lagi ke distributif Untuk mobil-mobil Seperti produksi di Jepang Dan di Jerman Persaingin itu Mungkin kental Tapi ujung-ujungnya Soal baterai Soal energi Nah sementara ini Belum selesai Litiumnya Pertarungan teknologi Litiumnya Kayak apa gitu ya Baterai Walaupun di baterai itu Walaupun sejumlah Penguasa yang juga Pengusaha Sudah mulai Masuk ke dalam Upaya memproduksi Baterai-baterai litium Saya lihat Dia punya kemampuan Melihat ke depan Tetapi dia tidak tahu Bahwa Ada pertarungan lain Dalam persoalan Misalnya Toyota Melawan BMW Atau Honda Melawan Mercy Seisinya dalam persoalan Litium Karena mereka Saling bersaing luar biasa Atau katakan dengan Tesla Posisinya Untuk posisi Nah ini Nanti berkaitan lagi Dengan yang namanya Bagaimana IT didaya gunakan Sehingga mobil Selain tidak perlu Driver Karena bisa jalan Sini dengan Susun GTS Juga ngasih tahu Tentang berbagai hal Situasi Posisinya Dia Betul-betul smart car Dia bukan sekedar Electric car Tapi juga dia smart car Karena dengan monitor Dengan kameranya Macam gitu Dia bisa menginformasikan Tentang keamanan Kenyamanan Macam-macam Yang disebut smart car Bahkan cuaca Posisinya Sumber data informasi Iya Bahwa sekian kilo Ada badai Kita tidak boleh Dia bisa kasih tahu duluan Karena dia dapat terima Dari satelit Posisinya sudah begitu Dalam kecepatannya Nah saya kira Ini memang Memberikan kenikmatan Pada mereka yang berkreasi Super duper Dalam istilah anda Dikapitalis itu Sesungguhnya bisa Distrukturkan ke dalam Bagaimana satu masyarakat Memiliki Sosok-sosok Seperti fighters Leaders Ini saya sebut di sini Fighters Leaders Managers Operator Dan janitor Mereka yang berkreasi Salu bergerak dalam tiga Yang berkreasi Berkreasi Yang menciptakan itu Mereka adalah fighters Mereka adalah leaders Mereka adalah managers Walaupun mengerti praktek Kayak gimana Di operatornya Dia ngerti Dan dia tidak Orang-orang yang merasa Tidak puas Dengan situasinya sekarang Seorang Bill Gates kan Dia ejek Keluar dari sekolah Keluar deh Dan dia bangun Posisinya Begitu juga Kalau kita lihat Sekarang bagaimana Maaf Kalau saya sebutin Ke sejumlah perusahaan IT Yang ngebangun Kalau dalam ceramah saya Saya sebut sebagai Yang ngebangun Reschooling dan deskooling Yang sesungguhnya Kalau kita belajar Reschooling dan deskooling itu Sama dengan Sisi pembelajaran Ikrok Apa itu Pembelajaran yang mengembangkan Bagaimana minat seseorang Bagaimana bakat seseorang Atau kedua-duanya Minat dan bakat yang dikembangkan Tetapi tidak kehilangan sistem nilai Di situ menariknya Di situ menariknya Nah di sini muncul persoalan Keserakahan Karena mereka bisa menjual Sebuah produk IT Dengan begitu mahalnya Atau sedemikian murahnya Nah kata kuncinya adalah Soal kejujuran dalam bisnis Jadi lagi-lagi Menurut saya Dia mengarah Di sini menarik lagi ya Mengarah pada persoalan kejujuran Dan ternyata Kejujuran dalam dunia bisnis Dalam dunia IT Itu menjadi kata kunci Karena mereka menyebutnya Sebagai integritas dan reputasi Dan integritas dan reputasi Itu bangkitnya dari kejujuran Posisinya gitu Dengan keahlian keterampilan Menurut Pak Ishani Nursi Melihat kenyataan-kenyataan Seperti itu Islam itu bagaimana Menjawab Bahkan ekonomi Islam lah Bagaimana melihat Kenyataan seperti itu lah Ada 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 lima syarat Yang mesti kita pakai Untuk meneropong Bagaimana Islam memandang Hak milik Harta kekayaan Dalam Islam Tidak dikenal Hak milik mutlak Itu dulu kata kunci Tidak dikenal Hak kekayaan mutlak Tidak ada Satu ya Yang kedua Bagaimana Islam memandang Kejujuran Apakah Nanti berhubungan dengan Keserakahan Kejujuran sebagai Sesuatu yang utama Keserakahan harus disingkirkan Karena Tidakjujuran Dan Keserakahan Itu bermula dari Kesombongan Menimbulkan ketidakadilan Ujungnya adalah Eksploitasi Baru ketidakadilan Eksploitasi dulu Baru dari Keserakahan ketidakadilan Jadi sudah tiga Yang pertama Tadi soal hak milik Yang kedua kejujuran Dan keserakan Yang keempat Soal persepsi Dalam dunia Islam Tentang ekonomi Dia tidak boleh Ada persepsi Dia harus terang-tunai Ketika bicara Tentang bagaimana Transaksi di pasar Orang yang mampu Menunjukkan pasar Pada cerita Abdurrahman bin Auf Atau cerita Tentang pembelian kambing Atau cerita Usman bin Afan Yang membeli air Posisinya Atau cerita Hadis yang menyatakan Kurma dengan kurma Garam dengan garam Perak dengan perak Emas dengan emas Posisinya Cerita begitu Gandum dengan gandum Posisinya Maka Disitu kelihatan Ada pemilahan Mana pabrik goods Hajat hidup orang banyak Mana yang merupakan Komersial goods Mana yang pedangkan Mana yang kuasi Termasuk air di dalamnya Bahkan termasuk yang namanya Kalau hadis lain Menyatakan riwayat Ahmad Ada tiga yang tidak bisa Di pedangkan lebih lanjut Disitu tanah Pertanian disebutnya Lalu berikutnya adalah Air dan api Tambang Energi Api disitu energi Disitu ketemu dengan Tadi Relasi public goods Nah Karena api itu adalah Cita energi Maka dia ketemu dengan Frekuensi Disitulah Sesungguhnya Frekuensi mata Anda Frekuensi suara Anda Frekuensi buhol Anda Itu tidak pernah bisa Diketukar sama orang Itu artinya Di public goods Jadi disana Di lohol mafud sana Frekuensi mata Frekuensi suara Frekuensi buhol Otak Itu tidak akan pernah Berganti Anda dengan saya Dan itu akarnanya Tidak bisa diperdagangkan Untuk merealisasikannya Boleh Di bawah posisinya Di wilayah Di pendistribusian Nah Itu yang keempat Yang kelima Yang paling penting disini Ada konsistensi Jangan hari ini begini Besok begini Tidak boleh Istiqomah Ada istiqomah Di dalamnya Nah Saya menyebutnya Disitu Sesungguhnya aplikasi Dari Bagaimana melihat Terjemahan tentang Siapa yang dianggap Pemenang Palaik Al-Quran Siapa yang dianggap Pemenang Disitu posisinya Atau kita ambil Dalam Sebuah sikap Bagaimana Sesok manusia Siapapun dia Dia bermula dengan La ilaha ilmah Lalu kemudian Dia bisa Muhammad Rasulullah Dia juga bisa Pihak lain Tapi La ilaha ilmah Tidak pernah hilang Apa buktinya Anak kecil lucu Balita itu lucu Itu masih cerita Kalau bunya yang bagus Maka keluar hadis Seorang anak Pada hakikatnya putih Dia menjadi tercoret Karena orang tuanya Carang prank malinya Posisinya begitu Nah kalau kita ambil Dalam persif X prank Kayak gitu Maka Lima hal tadi Dia sangat menentukan Bagaimana Hitung-hitungan kita Tentang biaya produksi Kita sangat menentukan Bagaimana Pengertian Keuntungan Maka kita sangat menentukan Sampai seberapa jauh Peranan IT berkembang Gitu ngeliatnya Boleh kita ambil Nah saya benar-benar Pada konstruksi Kayak gini Maaf ya Sejak yang namanya Abad Lima belas Sampai dengan hari ini Di bidang teknologi Islam terseok-seok Tertinggal Tertinggal Luar biasa Kita tidak bisa mengikuti Dan Barat menjadikan Kekuatan Teknologi Kekuatan produksi Dan kekuatan keuangan Sebagai senjata Untuk menyerang Sebagai senjata Untuk mendominasi Perekonomian Bangsa lain Saya ulang Teknologi Revolusi industri awalnya Dan sekarang sudah revolusi IT Lalu kemudian produksi Masal besar-besaran Lalu berikutnya keuangan Ini menjadi senjata besar Untuk mendominasi Perekonomian bangsa lain Nah kebetulan ada pesaingnya Sekarang ini Barat Cina Cina bikin IT gila-gilaan Revolusi industri dia Lalu kemudian dia produksi secara massal Dengan harga murah Lalu keuangan dia juga punya Ya udah perang dia Tambah lagi dengan sumber daya manusia Dia punya Dia serang Jadi itu yang saya sebut sebagai Economic war Atau perang ekonomi Dan itu melibatkan IT Melibatkan nilai tukar Posisinya IT-nya terlibat Perang tukar Energinya terlibat Itu makanya Dalam buku saya juga Saya menyebut tentang Bagaimana Rumusan perang ekonomi itu Dalam situs Panggung dunia Tidak akan berhenti Nah itu yang Dalam 2015 kemarin 2014-2012 kemarin Saya menulis buku tentang Bang Mea betapa Indonesia tidak siap Dan kalau Indonesia tidak siap Berarti Bang Umat Islam terbesar di dunia Tidak siap menghadapi Menghadapi itu Ya makanya kemudian kita menjadi Kuli bangsa-bangsa Nah ini yang mesti kita ubah Yang menarik Data menyebutkan Angka pengangguran Di lulusan Di universitas Dalam 4 tahun terakhir ini Mungkin meningkat Angka pengangguran Di SMAG Di sekolah menengah kejuruan Itu tidak berubah Meningkatnya cuma 0,1 gitu Begitu juga yang diploma Sama posisinya Tapi universitas Artinya apa? Yang makin banyak diserap Tenaga kerja tidak terampil SD dan SMP Artinya apa? Tenaga kerja murah Mereka gak bisa bikin apa-apa posisinya Sementara kerja ini gak Dan itu berarti ada problematik Bagaimana pendidikan Menjawab Menjawab keilmuan Dan bagaimana pendidikan Menjawab Kondisi perekonomian Kondisi sosial Nah ini juga saya sampaikan Ke sejumlah teman-teman Di perguruan tinggi Betapa Pembicaraan Link and match Bukan satu-satunya Jalan keluar Kan pendidikan harus punya Kebutuhan pasar Kan link and match tuh ya Seperti dikampanjakan Salah satu Cawapres gitu posisinya ya Itu bukan satu-satunya Karena ketika kita bicara pendidikan Dia harus kita ketahui sebagai Pembangunan investasi manusia Nah disana harus kita Kita juga strukturkan Bahwa pembangunan investasi manusia Dia harus relevan dengan Nilai-nilai kemanusiaan yang mau dibangun Nah begitu dibilang nilai kemanusiaan yang mau dibangun Ketemu dengan konsep perencanaan pembangunan ekonomi Artinya sesungguhnya Perencanaan pendidikan Dia harus Menjadi penentu Mau kemana perekonomian kita Mau kemana kehidupan sosial kita Bukan sebaliknya Pencanaan pembangunan ekonomi Menentukan Bukan gak boleh begitu Jadi artinya Kalau begitu Ekonomi menjadi Pendidikan Pendidikan menjadi komersial Padahal pendidikan dalam cara Islam Tidak komersial Ada beberapa tahun yang lalu Kalau tidak salah ITB ya Mereka memiliki program Mahasiswa Prener Jadi lulusan-lulusan ITB ini Yang bergelar S1 itu Betul-betul bisa berperan dalam Dunia Prenership Jadi tidak tergantung Mereka jadi karyawan Jadi apa gitu ya Apakah ini solusi sesaat Melihat fenomena tadi? Saya Saya ribut begini Dengan ketika saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bersama dengan Profesor Purnadi Purbacaraka Saya kebetulan menjadi Asisten ya Untuk beberapa semester waktu itu Perdebatan saya Sebelum masuk kelas gitu Misalnya Apakah itu di UI Karena kebetulan Prof Purnadi Tidak hanya ngajar di UI Tapi juga di beberapa Universitas lain Itu muncul pada Pertanyaan begini Bagaimana pendidikan Tinggi menjawab Kebutuhan keilmuan Bagaimana pendidikan tinggi Menjawab pengembangan Respon Perekonomian Bagaimana pendidikan tinggi Menjawab Dinamika Sosial Itu iga itu pertanyaan itu Iya Saya menyebutin begini Kalau pendidikan tinggi Meleluh hanya dalam Menangkah menjawab pasar Maka sesungguhnya Dihasilkan adalah tukang Hanya menjawab pasar Tukang Saya sebutnya Anda cuma melahirkan Apa yang saya sebut sebagai Operator Dan janitor Belum manajer Karena Anda belum berpengalaman Anda cuma sekedar mengharap Ada posisinya Namanya paling top Jadi operator Maka Anda bisa lihat Betapa banyak anaknya satu Sekedar jadi operator Jadi lebih tidak kurang Tapi kalau kita memang Bicara dalam perspektif Keilmuan Dia akan lain Dia akan menggugah Dirinya sendiri Untuk menjawab posisi Atau kalau kita jawab Tadi dalam rangka Dinamika sosial Maka Anda harus bertanya Tentang apa yang rusak Harus diperbaiki Apa yang bengkok Harus diluruskan Apa yang rusak Harus dibuang Gitu posisinya Ini rusak buang Apa yang Apa yang gak benar Harus diperbaiki Bengkok diluruskan Apa yang tidak ada Harus diadakan Gitu posisinya Ini harus diklasifikasi Tujuannya tidak lain Tidak bukan Supaya dinamika sosial itu Tidak kehilangan Tidak kehilangan Pijakan dasar Kalau ITB bicara Entrepreneur Kenapa relasinya ke situ Karena saya ingat Pada tahun 78-an ITB juga mengundang David McClellan David McClellan itu David McClellan itu Orang yang mengajarkan Tentang need for achievement Jadi satu-satunya Institut yang mengundang David McClellan Untuk memberikan pembelajaran Tentang motivasi Berprestasi namanya Adalah ITB Itu saya ingat betul Tahun 78-an UI tidak mengundangnya Posisi mana-mana Tidak mengundangnya Tapi kemudian analisisnya Dalam rangka need for achievement Atau motivasi berprestasi itu Rumusnya dikembangkan oleh Beberapa Universitas lain ITB terus mengembangkan Dalam rangka memotivasi Mahasiswanya berprestasi Gitu ya posisinya Lalu UI mengembangkannya Lewatnya namanya Berberapa universitasnya Terutama dalam konsep Tentang motivasi berprestasi Belakangan baru UGM Posisinya Itu antara 78-an Sampai dengan 82 Tapi kan hasilnya kita tahu Bahwa ternyata Motivasi berprestasi itu Relasinya tidak Sepenuhnya cuma materialisme Perburuan ini Perburuan jabatan Perburuan ini Perburuan keterampilan Kalau saya ngobrol Dengan teman-teman Ada perburuan Kepertukangan Ya Anda tukang bisnis Anda memang terampil Dalam bisnis Tapi ketika Anda masuk Kedalam value Bisnis apa yang sesungguhnya Memberikan ketentera Dan kedamaian dalam kehidupan Kan balik ke dalam pertanyaan saya Tentang struktur biaya Tentang pengertian keuntungan Tentang pengertian Bagaimana Anda jujur Dalam menghitung biaya Tentang bagaimana Anda harus Menghilangkan makna Bahwa hak milik Bukanlah mutlak Gitu posisinya Bagaimana Anda harus Membunuh yang namanya Keserakahan Tapi sekaligus Meningkatkan kejujuran Pada sayang sama Anda Harus menghilangkan persepsi Dan pada sayang sama Anda Harus konsisten Gitu posisinya Dalam kerangka itu Terjadi kesimbangan Rumusan kehidupan Karena mungkin Kita tidak cari kekayaan Kita tidak cari Kepemilikan demikian Sebanyak-banyaknya Yang kita cari adalah Ketenteraan Dan kedamaian kehidupan Nah Barat Memasalahkan itu Setelah mereka sadar Perburuan tentang Pengundungan Tidak menghasilkan Indeks kebahagiaan Baru di sekitar Tahun 20 Di dekade 10 Dekade pertama Abad 21 Mereka baru menjawab Dengan yang disebut World Happiness Index Dan kemudian kita ikutkan Indeks kebahagiaan Yang ditempatkan oleh BPS Dalam bahasa yang sederhana Itu kan berarti Selama sekian abad Mereka tidak ketemu Dengan apa yang disebut Kebahagiaan Karena materialisme Semata Gitu melihatnya Cara benar Nah kalau kita Bongkar indikator-indikatornya Di dalam World Happiness Index itu Muncul masalah modal sosial Ini saya bahas disini Walaupun belum saya jawab Penuh disini Tapi saya ingin mengatakan Interpreneur itu Kalau statusnya Cuma dalam kerangka bisnis Ujungnya akan ke sana Tapi kalau kita bilang Socialpreneur Academicpreneur Businesspreneur Itu akan lain ceritanya Gitu posisinya Nah disini sesungguhnya Indonesia Punya potensi luar biasa Untuk kembanginnya Begitu juga perguruan tinggi Pertuduan tinggi Islam Yang saya anggap Maaf ya Sebagian terhergomonih Ini oleh namanya Pendidikan Barat Sehingga mereka tidak Menjawab pendidikan Islam Itu kayak apa Saya kebetulan Menjadi beberapa Pembicara Di perguruan tinggi Islam ternama Di Indonesia gitu ya Ketika saya masuk ke wilayah Ini mereka gak bisa jawab Anda pakai nama Islam Tapi di mana Kelebihan Sisi pendidikan tinggi Islam Padahal dia Islam terkenal Butuh dengan Sisi pendidikan Yang luar biasanya Dengan ikro Terjemahan Anda cuma sekedar Ngikutin yang namanya Hegemoni Barat Dalam dunia pendidikan Sekedar terbawa Apa memang sudah tercampur arusnya Nah disini ketemu Dengan yang namanya Model peradaban literasi Kita disuruh membaca Tapi terkadang kita gak mau baca Kita disuruh menganalisis Kita pesisinya Lelakum tatapakarun Misalnya Kita terkadang gak mau mikir Analisisnya gak ada Gak ada Gitu loh Canta seterahnya Kita disuruh menggunakan akal Tapi ternyata Kita tidak berakal Dengan baik Posisinya Lelakum tatakilun Lelakum tatapakarun Lelakum tuflihun Kan mustinya Kita Dia Pengertian Lelakum itu kan sebuah proses Ada proses yang harus Anda lakukan sebelumnya Untuk mencapai itu Itulah yang disebut dengan Lelakum tatapakarun Ada proses bagaimana Anda memikirkannya Dan kemudian punya outputnya Nah kebayang gak Betapa sesungguhnya Modal yang diberikan oleh Al-Quran dan Asuna Luar biasa Tapi kita kemudian mengabaikannya Nah buku saya mencoba Masuk ke dalam wilayah itu Walaupun Kecil sekali Tapi saya mengajak Orang untuk memahami Dalam perspektif itu Tapi kalau tidak salah Di buku ini juga Dijanjikan akan ada Selanjutnya ya Ya Sebenarnya ini gambaran Struktur masalah Ada struktur masalah Yang saya sampaikan Di dalamnya Lalu kemudian Memang struktur masalah ini Saya harus menjawab Jawabannya apa Nah mudah-mudahan Tidak ada halangan Insya Allah Saya dapat kemudahan Dan di lapangkan Saya bisa menerbitkan Di bulan Paling lambat Bulan Juli Mudah-mudahan Tahun ini Sekali lagi Karena tidak setebal ini Tidak sampai 474 halaman Saya perikirkan Cuma sekitar Ya mudah-mudahan Cuma cukup 200an gitu ya Bagaimana saya menjawab Tapi itu pun Saya yakin betul Saya tidak keluar dari frame Yang sudah saya pelajari Frame yang saya maksud adalah Betapa Sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran dan Asunah Itu ya Dua saja Al-Quran dan Asunah Jadi referensi apapun Statusnya bukan referensi pokok Dia cuma referensi tambahan Dia cuma referensi pelengkap Gitu loh Karena statusnya referensi pelengkap Referensi tambahan Maka sepanjang si referensi pelengkap Dan tambahan ini Bertentangan sama rasim pokok Buang Gitu Luar biasa Iwan Awad Sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu Namun sebagai pertanyaan penutup Pak Isan Ketika tadi Anda mengatakan bahwa Referensi pokok dan utama itu adalah Al-Quran dan Sunnah gitu ya Bagaimana supaya masyarakat Bangsa ini Itu tidak tersesat Dengan merujuk kepada referensi pokok tadi Melihat fenomena yang terjadi Dalam segala bidang di negeri ini Saya Saya melihat Al-Baqarah itu ya Itu secara keilmuan luar biasa Baik pada cerita Awal Ayat maupun akhir ayat Atau pertengahan ayat Atau pertiga ayat Misalnya kalau pada Awad-awad kan bisa disebut disitu Jalikal kitabullah Ra'i wafih Kudalil mentaki Dia tidak meragukan Dia menyakinkan Tapi ada kata kunci Lil mutakin Buat orang yang bertakwa Nah justru disitu Artinya sesungguhnya Kalau kita memang umat Islam Suka tidak suka Anda tidak sekedar jadi muslim Anda mesti jadi mutakin Nah untuk bisa jadi mutakin Berarti Anda mesti buka Al-Quran Nah untuk bisa Al-Quran Kelihatan disitu Kenapa Al-Quran Karena di dalam Al-Baqarahnya juga disebut Huda Linas Wabainet Benda Huda Walfurkon Dia menjadi petunjuk bagi kehidupan Dan dia membedakan Dari yang lain Dimana kebedaannya Kepembedaannya adalah Anda menjadi manusia Sesungguh manusia Bukan cuma sekedar alat produksi Nah itu kata kuncinya Bukan cuma sekedar Sebuah putaran dalam Alat-alat yang gak karu-karuan Nah Huda Linas Itu menjadi petunjuk bagi manusia Wabainet Dan memberikan penjelasan Walfurkon Dan membedakan Itu kelihatan sekali Ada tiga komponen loh Dia petunjuk Dia menjelaskan Dan dia membedakan Pertanyaan biasanya Apa yang membedakan Dimana membedakannya Tadi What happiness index Bagaimana kita membuktikannya Ketemu di 143 Anda harus punya sikap proporsional Wasatan Dalam memandang Untuk bisa proporsional Anda gak mungkin Kalau gak belajar Ibarat bejana Bejana berhubungan Itu kelihatan berhubungan Atau ibarat meraca Kalau Anda tidak Tidak punya kekuatan Bagaimana memberikan Kekuatan kiri kanan Posisinya Ditutup dengan 283 286 Dan sama Lillahi mafisamawati Wama filat Posisinya Mbahwati suka tidak suka Anda dikasih Harus punya sikap beriman Posisinya Tapi asal Anda tahu Kehidupan Anda Gitu ya Sesungguhnya tidak Melampaui beban Dari kemampuan Anda Sepanjang Anda bertegang Pada ajaran Nah kalau ini Direlasikan dengan Posisi bagaimana Bunial Islam Al-Homsin Maka kelihatan Dari mulai syahadat Sampai dengan pergi Haji Gitu posisinya Dia dalam struktural Yang benar Luar biasa Nah ini keilmuan Kehidupan Keilmuan kehidupan Yang saya anggap Bukan cuma sekedar Arkanul Islam Al-Homsin Bukan rukun Tapi bunial Bunial artinya Memang sistem Pembinaan Bagaimana kita dibina Dengan model tadi Yang ketemu dengan Al-Baqarah tadi Oh iya Seharusnya begini Kan disebut Anda harus beriman Ya kan Setelah Al-Lajina Yumin Bilgaib Waikim Munassalah Hari sholat Waikum Zakat Terus infak Dan seterusnya Ketemunya kan Bunial Islam Al-Homsin Jadi Di ayat pertama Sampai dengan keempat Saja Anda sudah ditunjukkan Bunial Islam Al-Homsin Suka tidak suka Ditutupnya Dengan Gak usah takut Anda gak punya Boban berlebih kok Tapi sepanjang Anda pegang posisi tadi Nah Kalau itu kita terjemahkan Lebih lanjut Kedalam cerita sejarah Rasulullah Maka kelihatan Siratu Nabawah Ini adalah satu Kalimatnya Anda harus berani Melawan kezaliman Kenapa? Karena begitu Anda beriman Anda akan diminta Untuk melakukan hijrah Setelah Anda hijrah Anda diminta Untuk menegakkan Yang hak adalah hak Yang batil adalah batil Tiga itu Baru kemudian Kita bisa dapat Kita adalah orang-orang Yang memang Menegakkan Kebenaran adalah kebenaran Dan kezaliman Kita buang Allahumma halika haqqa wajid Dan batilah Halicuna tinabah Gitik ngelik Bahasa sederhananya Nah Keilmuan ini yang Mesti dipegang Sehingga Ukuran kehidupan Tidak melulu pada Persoalan Tahta dan harta Dan dia bukan segalanya Kenapa? Karena yang Anda buru adalah Kelapangan Kehidupan Di dunia Dan erat Yang disebut dengan Ketanraman Luar biasa Subhanallah Pak Ihsan Udin Terima kasih banyak Atas perbincangannya Semoga menginspirasi Kita semua Semoga selalu sehat Pak Terima kasih sudah bersama kami Demikianlah Ihwan Afad Yang dirahmati Allah Bincang inspiratif Bersama Bapak Doktor Ihsan Udin Nursi Semoga apa yang Kami sampaikan Di kesempatan kali ini Bernanfaat Bagi Anda semua Amin Mohon maaf Atas segala kesalahan kata Dari studio Saya Angga Amin Udin Ditemani oleh Ateb Setia Budi Undur diri Bilehi Taufiq Walehidayah Subhanallahumma Wabiham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.